Truk tangki air milik perusahaan umum daerah, air minum Tirta Nauli Sibolga terjun ke laut, kernet truk meninggal dunia. Dari gambar kamera pengawas, truk tangki yang berisi air itu terlihat mundur lalu terjun ke laut. Peristiwa terjadi saat sopir truk hendak mendekatkan truknya untuk melakukan pengisian air ke kapal kargo di Pelabuhan Pelindo 1 Sibolga, Sumatera Utara. Namun naas, ban truk bagian belakang melewati batas termaga sehingga truk terjun ke laut. Kernet truk meninggal dunia karena tidak sempat menyelamatkan diri. Tim Sar Pelabuhan melakukan evakuasi kernet truk. Proses evakuasi korban sempat terkendala karena cuaca buruk dan hujan teras. Usai dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit FL Tobing Sibolga. Satu unit mobil tanki air jatuh ke laut pada pukul 17.45. Baik, tadi proses evakuasi sedikit ramat karena cuaca tadi tidak mendukung, hujan deras. Jadi tadi proses evakuasi sekitar satu jam. Baik, untuk korban pada musibat tersebut ada dua orang korban. Satu selamat dan satunya meninggal dunia.